Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad mohon izin bertanya Buya Buya, kalau kita itu minjem atau utang di bank syariah apakah itu ada ribanya karena kondisinya seperti ini Buya anggap saya ini mau buka franchise Indomart atau Alphamart butuh modal atau dana 700 sampai 1 miliar saya ini kebetulan belum punya uang tapi di tengah jalan kebetulan kayaknya ada peluang emas nih ada seseorang yang nawarin tanah ke saya jual cepat 1 miliar ngeliat lokasinya itu kan bagus setelah di cek nilai dari tanah tersebut oleh pihak bank dan pihak terkait ternyata nilai ini bisa 2 miliar wah ini bagus gitu mikirnya Buya boleh gak saya itu misalkan pinjem uang ke bank 2 miliar 1 miliar ini buat beli tanah nanti sertifikat ini dibuat jaminan ke bank itu dan sisa 1 miliarnya lagi itu untuk membuka franchise Indomart atau Alphamart terkait gitu Buya bayarnya bayarnya dari angsuran penghasilan dari Indomart itu tuh Buya berapa miliar berapa miliar bayarnya jadi tanah jadi bayarnya nanti berapa miliar ke bank jadi utang yang ini nanti dicicil bisa 5-10 tahun jadi berapa miliar itu kan tiap itu berbeda-beda baik kendalanya gini kalau ini asal utang itu aja gitu Buya ini autoriba kan tapi satu sisi ngeliat juga kalau cara seperti ini jalan kayaknya bagus juga gitu kan 1 Indomart itu kan bisa mempekerjakan 4-5 orang kalau banyak itu kan banyak juga gitu jadi orang yang bisa bekerja dari situ minta nasihatnya Buya supaya kita-kita ini gak terjerumus ke riba gitu Buya baik itu aja Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda menyebut Bang Syariah Bang Syariah tidak seperti Anda ceritakan kalau sudah Anda ceritakan pasti dia adalah pegawai yang gak sekolah lalu diangkat dia alumni konvensional diangkat jadi pegawai sehingga di saat dia berurusan dengan nasabah dengan orang yang membutuhkannya dengan bahasa konvensional di dalam Bang Syariah adalah ada akat-akat yang menjadikan transaksi Anda menjadi tidak tidak haram termasuk diantaranya mungkin murabahah mungkin dia akan bertanya apa yang Anda butuhkan saya ingin bangun toko toko abemat Anda ingin bangun abemat oke berapa Anda maka dia yang membangun kemudian menjual kepada Anda mungkin dia membangun modalnya 1 juta dijual kepada Anda 1,5 juta Anda menyicil jadi kalau urusan Bang Syariah itu adalah sudah sesuai dengan Syariah dalam transaksinya kalau tidak itu biasanya yang salah dalam membahas Anda pun dari awal akhir bicara Bang Syariah di keluar Syariah yang Anda bicarakan tidak begitu ada pun masalah jaminan-jaminan sah jaminan pun caranya begini jaminan itu kalau jaminan utang ya kalau jaminan utang itu jaminan itu nanti kalau harus dijual dijual dengan harga normal kemudian diambil untuk bayar utang saja selebihnya dikembalikan bukan keuntungan dari pihak bank enggak ada kalau urusan pinjam pinjam jadi kalau pebang Syariah pinjam lalu balik enggak begitu tidak bukan saya pinjam duit 1 miliar lalu kembali 1 miliar enggak ada itu pasti ada transaksi apa yang akan Anda pilih kemudian ini satu hal kemudian yang kedua adalah kita tidak usah jangan jadi pahlawan ingin memberikan membuka lapangan kerja dan sebagainya itu kesombongan Allah maha kaya maha hebat ada orang melakukan dengan cara pinjam dengan cara yang haram alasannya apa nolong orang memang Allah enggak bisa nolong kesombongan maka kalau dengan cara kalau gini Anda kalau menolong seseorang pasti dengan sesuatu yang halal dan bersih kalau ternyata Anda ingin nolong orang dengan suatu yang haram tanya Anda nolong karena apa pasti karena sanjungan manusia kalau karena Allah enggak akan Anda melakukannya saya ingin disanjung oleh Allah ini sering orang orang ingin jadi pahlawan tapi sebenarnya dia bukan pahlawan yang Allah tapi pahlawannya kesombongan jadi selagi Anda bisa menolong ya sudah contoh ini suatu itu ada tetangga saya Masya Allah dia ingin usaha dan sangat butuh saya punya toko kalau menjelang hari raya itu tetangga tetangga itu saya izinkan mengambil untuk jualan ngambil hari raya sebelum hari raya bayarnya nanti setelah hari hari raya cuma tahun ini yang ikut banyak modal saya kurang saya cuma punya uang modal 2 miliar tahun kemarin itu 2 miliar ludes dalam waktu singkat sekarang saya ingin saya tingkatkan 3 miliar cuma saya enggak punya modal dan kasihan mereka itu boleh kita tolong terus saya akan pinjam ke bank konvensional wah mulai masih wah ini jadi pahlawan nih kayak ingin hebat dia akhirnya betul ngambil bisa nolong orang ajib dia pengen disanjung manusia bukan Allah bahaya ini semacam itu jadi lakukan anda syari dengan cara syariah ada anda paparkan ke bank syariah bahwasannya anda punya hajat begini dan saya punya tanah seperti ini lalu saya ingin membangun toko nanti akan didiskusikan transaksi apa yang anda ambil nanti bisa jadi biasanya kebanyakan murabah itu dia yang membangun kemudian setelah selesai dijual kepada anda dan anda nanti membayarnya lebih mahal kepada dia sesuai dengan kemampuan anda itu kan itu kan sudah mereka tentukan seperti itu ya jadi mohon di saat kalau urusan bank syariah tentu dalam bank syariah banyak yang kita kritik saya banyak kritik kepada bank syariah tapi secara umum saya dukung adanya bank syariah sehingga kalau ada yang salah berarti salahnya pegawainya dilah membahasakan jadi karena dia simple pinjam 100 juta balik 120 juta gitu dok nah ini ini yang salah ini ini bahwa pegawainya adalah bukan 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 lulusan syariah dia dia mau hijrah tapi belum sempurna tapi ingat jadi tidak semuanya insyaallah transaksian di syariah di sana ada dewan syariah memang ada beberapa yang perlu dikritiki akan tapi tentu kebaikannya jauh lebih banyak termasuk diantaranya begini dok mungkin ada yang mengatakan ah apa bedanya banyak bedanya contoh kalau anda menggunakan bank konvensional anda pinjam bank konvensional tidak akan ditanya bisnis anda apa anda jual homer jual apa saja boleh kalau bank konvensional kan begitu gak ada larangan itu mau jual apa urusan itu tapi kalau bank syariah enggak mau buat apa ini dipantu paling tidak dari sisi ini sudah selamat loh kita dan dari pihak syariah itu mengawal bener gak bisnis yang bener jangan sampai haram paling tidak disini itu sudah sebuah keberuntungan makanya saya mengatakan oh sama saja anda tidak bisa membedakan berarti beda coba dalam bank syariah coba anda ke bank syariah bos saya mau cari dana untuk membuat pabrik minuman keras gak akan gul tapi bank konvensional pro pabrik bagus minuman keras akan saya beli ya silahkan yang penting bayarnya bener ini keuntungan beda makanya selalu menyamakan dia berpikirnya sempit sekali tidak luas lebih dari itu mereka mengenalkan kita dengan istilah-istilah syariah kalau ada kekurangannya memang disitu ada ilmu namanya istihad fikir istihad pemahaman ada kurang disempurnakan dong tugasnya tugas kita menyempurahkan bersama bukan memangkas selalu matikannya seperti itu silahkan anda datang ke bank syariah pasti diberi petunjuk yang bener gak usah khawatir kalau anda memang ingin nolong orang insyaallah secara tanah seks yang bener apabila kita itu punya tanah harga 2 miliar insyaallah mudah itu semuanya jangan khawatir insyaallah datang ke bank syariah secara umum seperti itu Allah alam biswab